Intro Shalom saudara ku yang terkasih dalam Tensis Kristus Bagaimana kondisi kita hari ini? Bagaimana raut wajah kita hari ini? Apakah kita seperti ini? Atau seperti ini? Nah, yang mana raut wajah saudara? Nah, saudara menurut ilmu psikologi, raut wajah itu bisa menggambarkan suasana hati Bagaimana keadaan hati, keadaan jiwa kita itu tergambar dari wajah kita Termasuk juga dalam ilmu kedokteran mengatakan bahwa dari raut wajah itu bisa terlihat bagaimana kondisi fisik kita Ada sakit apa sih di dalam tubuh kita? Itu pun bisa terlihat dari raut wajah kita Nah, saudara jauh lama sebelum itu, sebelum ilmu-ilmu ini berkembang Firman Tuhan pun ternyata juga sudah menuliskan hal yang sama Mari kita lihat, saudara di dalam kejadian pasal 4, ayat 6 dan 7 Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya Ya, kain hatinya panas Sehingga kemudian timbul di dalam raut wajah yang muram, saudara Tidak berseri wajahnya Nah, kain kita tahu muram karena dia iri hati Iri hati karena persembahannya tidak diterima Sementara persembahan habil adiknya itu diterima oleh Tuhan Nah, iri hati yang ada di dalam diri kain itu kemudian menimbulkan dendam Menimbulkan panas hati Sampai akhirnya melahirkan tindakan pembunuhan Tindakan-tindakan yang berdosa, yang melanggar perintah Tuhan Nah, saudara bukankah kita lihat semuanya ini akan saling berkaitan Ketika hati kita panas, maka akan masuk ke dalam pikiran kita Pikiran ini pun juga akan ikut panas, ikut depresi, saudara Karena memikirkan sesuatu yang belum juga kunjung selesai Dan pikiran yang panas, pikiran depresi ini kemudian membuat raut wajah tidak bersuka cita Ketika kita kehilangan suka cita, maka imunitas tubuh juga pasti akan hilang Dan bukankah hari-hari ini sebetulnya kita membutuhkan imunitas yang baik Belum lagi selesai pandemi, kita sudah memasuki musim hujan Di mana angin sering bertiup dengan kencang, hujan turun dengan deras Dan itu pun membuat tubuh kita mudah untuk drop Apalagi kalau imunitas kita buruk Dan banyak orang, saudara, merasa hidupnya itu tidak bersuka cita Tidak bahagia, aku tidak bahagia Karena ini dan itu dan berbagai macam alasan lainnya Tetapi padahal, saudara firman Tuhan mengatakan kepada kita Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik Artinya, saudara, suka cita itu bisa timbul dari apa? Kalau hati kita selalu rindu untuk berbuat baik Kalau hati kita inginnya melakukan yang jahat Kalau hati kita selalu memikirkan apa yang buruk Entah tentang orang lain, entah tentang keadaan, entah tentang peristiwa yang dialaminya Maka otomatis dia juga akan kehilangan suka cita itu, saudara Oleh karena itu firman Tuhan pun mengingatkan kepada kain dan juga kepada kita Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kalau kita tidak ingin kehilangan suka cita Maka kita harus berkuasa Atas apa, saudara? Atas segala pemikiran-pemikiran buruk di dalam diri kita Kalau hati kita terus dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk Mana mungkin kita bisa bersuka cita Karena, saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berbuat jahat Tuhan tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang bisa menimbulkan suka cita dalam hati kita Dan Tuhan sangat tahu bahwa kita membutuhkan suka cita, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan kebahagiaan di dalam perjalanan hidup kita Maka mari, saudara, kuasai emosi kita Kuasai perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita Jangan malah kita yang dikuasai oleh perasaan itu Jangan kita yang dilarutkan oleh perasaan-perasaan itu Kita yang harus mengendalikan Sedih, tapi saya tidak mau sedih berlarut-larut Marah, tapi saya tidak mau dikuasai oleh kemarahan itu Jengkel, kecewa, pahit Tapi saya tidak pernah mau dibelenggu oleh segala kepahitan dan kekecewaan itu Berkuasalah atas perasaan-perasaan itu Supaya hati kita suka cita Dan yang kedua, saudara, selalu kerjakan yang baik Bahkan kalau pun ada orang berbuat jahat kepada kita Roma pasal 12 mengajarkan kepada kita Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan Tuhan tidak pernah mau kita berbuat jahat Karena Tuhan tahu kejahatan hanya akan menyakiti kita sendiri Kita sering berpikir bahwa kejahatan itu untuk menyakiti orang lain ya Padahal keliru Kejahatan itu pun menyerang diri kita sendiri Ketika kita berbuat jahat Kebahagiaan kita hilang Suka cita kita sirna Imunitas kita akan hilang Dan tubuh kita akan penuh dengan sakit penyakit Maka, saudara, mulai saat ini Teruslah mengerjakan yang baik Terus lakukan rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita Dimana semuanya itu berisi tentang kebaikan Kerjakan dengan penuh semangat Maka hidup kita akan selalu bahagia dan suka cita Kita memasuki Minggu Advent yang ketiga Yang disebut dengan Minggu Suka Cita Tentu bukan hanya dalam Minggu Advent ketiga ini saja kita harus bersuka cita ya Tetapi setidaknya jadikanlah ini pengingat Kita tetap butuh suka cita Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang suka cita Oleh karena itu, kuasai emosi kita Dan kerjakan segala sesuatu yang baik Sehingga hati kita bersuka cita Penuh bahagia dan tentu kita memuliakan nama Tuhan Siap menyambut kedatangan yang kedua Kapanpun itu Setiap saat Tuhan datang, kita siap Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya